Satera Skrim Polresta Banyumas mengamankan dua tersangka perampokan bersenjata di rumah Desa Pegeralang RT2 RW12 Kecamatan Kemerajin Kabupaten Banyumas. Mereka merupakan warga Banyumas dan Sulawesi Tengah, sedangkan keempat tersangka lainnya masih puron. Satera Skrim Polresta Banyumas mengamankan dua tersangka perampokan rumah bersenjata di Desa Pegeralang RT2 RW12 Kecamatan Kemerajin Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kedua tersangka tersebut dapat ditangkap oleh warga, sedangkan empat tersangka lainnya kabur. Kedua tersangka adalah OA, 25 tahun warga desa Karangduren Soekaraja Banyumas, dan AR, 25 tahun warga desa Malino Balai Sang Donggala, Sulawesi Tengah. Modus para pelaku yakni masuk rumah korban melalui jendela samping, belum bukan korban dengan mengikat tangan, mengancam menggunakan benda tajam. Korban adalah AM, 36 tahun seorang wira swasta, Desa Pegeralang, RT2 RW12 Kecamatan Kemerajin Kabupaten Banyumas. Kapolresta Banyumas, Kombespol Ari Wibowo mengatakan, jika semua tersangka adalah residivis. Perampokan terjadi pada Jumat 4 Oktober, pukul 1 dini hari, saat korban sedang tidur di ruang tengah bersama anaknya. Sedang tidur bersama anaknya di ruang tengah, di rumahnya korban terbangun dengan tangan sudah dalam keadaan terikat tali, yang dimana salah satu pelaku menodongkan pisau ke arah leher korban. Satu pelaku lagi memegang tangan korban yang diikat, sedangkan satu pelaku memegang korban sambil mengancam korban ketidak berteriak. Dan selanjutnya tiga pelaku lainnya masuk ke kamar tidur, yang dimana didalamnya ada istri dari korban yang sedang melibatkan anaknya. Dengan dimana istri tersebut diancam menggunakan pisau ke arah perut, dan melihat situasi tersebut korban yang suami yang berada di tengah berhasil melepas ikatan tangannya, dan lari keluar ke rumah sambil berteriak minta tolong kepada warga. Dan kemudian korban masuk kembali ke dalam rumah dengan membawa ke bambu untuk menyelamatkan istri. Kadus bernama Sudiro kemudian datang menghalau pelaku hingga ia terluka pada tangan kepala dan punggung. Kedua pelaku berhasil diamankan warga, sedangkan empat orang lainnya kabur. Akibat perbuatan ini, tersangka dikenai pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman penjara 9 tahun. Dari Banyumas, Aji Wibowo, Satelit TV, mewartakan.